selamat menikmati standar deviasi rating bantuan dan sentimen berpengaruh pada penjualan produk di sebuah perusahaan selat yang empat sebagai bagian dari pemanfaatan review dalam peningkatan penjualan analisis teks telah menjadi bidang penelitian aktif dalam computational linguistics dan natural language processing salah satu metode yang paling populer di bidang tersebut adalah text classification yang merupakan upaya untuk melakukan dokumen ke satu atau beberapa kelas yang dapat dilakukan secara manual atau komputasi salah satu contoh penerapan dari text classification adalah analisis sentimen yang merupakan suatu proses komputasi yang menggunakan statistik dan teknik natural language processing untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasikan pendapat yang dianggapkan dalam teks khususnya untuk menentukan polaritas positif, negatif, atau netral dari pelanggan terhadap suatu topik atau produk slide kelima beberapa tahun terakhir minat dalam menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen dalam pernyataan yang ditemukan di media sosial situs ulasan dan kompon diskusi terus meningkat salah satu situs yang membutuhkan banyak ulasan pelanggan di dalamnya adalah situs ikamars busana dimana pelanggannya mengeluarkan sentimen-sentimen dalam ulasan mengenai pendapat dan kritik terhadap produk busana yang dibeli jumlah ikamars busana pun tidak sedikit karena bidang busana merupakan bidang yang terus bertumbuh dan berkembang besar terbukti dengan industri tekstil di India sendiri yang diestimasikan memiliki nilai 33 miliar dolar Amerika menurut asosiasi tekstil di India busana dan tekstil mencakup 14% dari seluruh produksi industri India oleh sebab itu analisis sentimen dalam e-commerce busana merupakan satu hal yang sangat penting karena analisis sentimen tidak hanya memberi wawasan tentang bagaimana pelanggan memandang produk dan layanan yang diberikan tetapi juga memberikan ide untuk meningkatkan penawar yang menarik yang dapat diberikan kepada pelanggan karena perkembangan bidang yang cukup besar dan peningkatan pada pemanfaatan ulasan pelanggan untuk peningkatan penjualan penelitian ini akan menganalisis ulasan pelanggan dalam e-commerce pakaian pakaian wanita dengan model multinomial naif untuk menglasifikasikan sentimen dalam ulasan suatu pelanggan terhadap suatu produk masuk ke dalam kelas merekomendasikan produk atau tidak merekomendasikan produk serta model k-means untuk melakukan topik modeling dengan membentuk kluster mengenai topik-topik yang sedang trending terasarkan ulasan-ulasan yang diberikan oleh pelanggan sehingga setelah melakukan klasifikasi dapat ditentukan rekomendasi jenis busana yang sesuai untuk pelanggan dimana dengan menetapkan rekomendasi jenis pakaian yang sesuai dan tepat maka suatu perusahaan e-commerce dapat memengarakan profit dengan memberikan rekomendasi jenis pakaian tersebut pada laman pelanggan yang dapat menarik pengguna untuk melakukan impuls buying slide ke-6 rungusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut maka rungusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang pertama bagaimana cara mengimplementasikan metode kamins untuk melakukan klasterisasi terhadap topik-topik yang sedang trending dalam ulasan pengguna yang kedua bagaimana cara mengimplementasikan metode multinomial long-life specifier untuk melakukan klasifikasi sentimen suatu ulasan pengguna masuk ke dalam kelas merekomendasi produk atau tidak merekomendasikan produk yang ketiga bagaimana cara mengolah klasifikasi rekomendasi produk dari ulasan pengguna agar dapat menentukan rekomendasi jenis pakaian yang sesuai untuk pengguna tujuan penelitian bahasakan rungusan masalah tersebut maka tujuan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yang pertama mengimplementasikan metode kamins untuk melakukan klasterisasi terhadap produk topik-topik yang sedang trending dengan ulasan-ulasan pengguna yang kedua mengimplementasikan metode multinomial neve-based specifier untuk melakukan klasifikasi sentiment suatu alasan pengguna masuk ke dalam kelas merekomendasikan produk atau tidak merekomendasikan produk yang ketiga mengolah hasil klasifikasi rekomendasi produk dari ulasan pengguna agar dapat menentukan rekomendasi jenis pakaian yang sesuai untuk pengguna pada klas 7 ini kami akan mempresentasikan tentang petinjauan pustaka data set penelitian ini menggunakan data set yang dapat melalui kegel yaitu women's cutting e-commerce reviews yang berisi data-data mengenai ulasan para customer terhadap jenis pakaian yang dibeli dalam satu e-commerce dalam data set tersebut tersebut data-data mengenai jenis pakaian yang dibeli umur customer judul ulasan customer isi ulasan customer rating beserta direkomendasikan oleh kustom lusus tersebut atau tidak peta set tersebut akan diolah agar dapat menghasilkan suatu kasterisasi terhadap topik-topik ulasan yang sedang trending dengan suatu klasifikasi direkomendasikan atau tidak berdasarkan ulasan yang diberikan oleh suatu customer kemudian hasil klasifikasi rekomendasi tersebut akan diolah untuk menentukan jenis pakaian yang sesuai ini untuk direkomendasikan kepada customer slide kesembilan sentiment analisis sentiment analisis merupakan proses mengotomasikan penambangan dan klasifikasi pendapat pandangan emosi dan sentiment data set text yang tidak terstruktur dengan bahasa mesin dan pemagaman komputer dalam analisis sentiment text diklasifikasikan ke dalam kategori seperti positif negatif atau netral dalam penelitian ini sentiment pada ulasan pengguna akan diklasifikasikan ke dalam kategori direkomendasikan dan tidak direkomendasikan slide yang di 10 topik modeling topik modeling merupakan salah satu pendekatan pada text mining dalam melakukan penemuan data-data text yang tersembunyi dan menemukan hubungan antara text dari suara korpus sederhananya topik modeling adalah mengelompokkan data text berdasarkan suatu topik tertentu cara kerjanya sama seperti clustering itu mengelompokkan dokumen berdasarkan kameripannya topik modeling termasuk unsupervised learning karena data tidak memiliki label konsep topik modeling terdiri dari entitas-entitas yaitu kata dokumen dan korpora kata dianggap dianggap sebagai unit dasar dari data diskret dalam dokumen yang didefinisikan sebagai item dari kosa kata yang diberi indeks untuk setiap kata unik pada dokumennya dokumen adalah susan kata-kata sebuah korpus adalah kumpulan dokumen dan korpora merupakan bentuk jamak dari korpus sementara topik adalah distribusi dari beberapa kosa kata yang bersifat tetap secara sederhana setiap dokumen dalam korpus mengandung proporsi tersendiri dari topik-topik yang dibahas sesuai kata-kata yang terkandung di dalamnya topik modeling telah menjalin bidang yang diminati oleh sebagian besar penulis dari bidang text mining natural language processing dan machine learning karakteristik karakteristik dari topik modeling adalah sebagai berikut exploratory di mana topik modeling dapat mencari apa yang ada dalam sebuah karpus besar rastering topik modeling dapat menggubahkan dokumen-dokumen yang memiliki arti yang sama latin variables karakteristik ini dapat mengetahui struktur tematik dari sebuah karpus yang besar salah satu contoh aplikasi topik modeling yaitu recommendation system dengan mengextract sebuah dokumen untuk melihat topik yang terkandung kemudian cari kesamanya dengan dokumen-dokumen lain jadi model yang digunakan masing-masing dari pendekatan teknik data mining yang berbeda yaitu unsupervised dan supervised yang pertama menggunakan algoritma unsupervised yaitu k-means clustering yang diterapkan dengan membagi data berdasarkan kemiripan karakteristik kemudian dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama sedangkan karakteristiknya yang berbeda akan dikelompokkan ke cluster lain kemudian algoritma unsupervised yaitu multinomial knife-based yang melupakan metode klasifikasi berdasarkan frekuensi untuk teks di mana suatu dokumen direpresentasikan oleh kumpulan kata yang muncul dari dokumen tersebut setelah itu memasuki tahap preprocessing data untuk metode text mining yang pertama diawali oleh cash folding yaitu mengubah semua huruf yang tadinya ada huruf kapital di dokumen jadi huruf kecil semua selanjutnya tokenizing yaitu pemotongan teks jadi elemen yang tip elemen disebut token setelah itu memfilter kata dengan mengambil kata-kata yang penting dari token dipakai stop word kemudian melakukan stemming yaitu kata-kata yang tadinya bentuknya bervariasi seperti misalnya ada kata kerja ada kata sifat ada kata ganti akan diubah jadi kata dasar setelah data di preproses lanjut ke tahap conversion matrix yang fungsinya menyimpulkan performa klasifikasi dari klasifier ke data testing dengan membandingkan hasil klasifikasi dari kelas aktual yaitu data sebenarnya dengan kelas prediksi langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan data data set yang telah dijelaskan sebelumnya diudu melalui Kaggle dalam format CSV oleh sebab itu data set dibaca dengan lakukan function read CSV dalam library pandas setelah membaca data set dilakukan data kelinik agar data-data yang salah dapat dikoreksi atau dihapus karena ulasan pelanggan merupakan fitur utama untuk menggunakan klasifikasi maka baris data yang kolom review teksnya bernilai nul harus dihapus dari data set dengan menggunakan dropna selanjutnya dibentuk data frame baru yang berisi tiga kolom saja untuk menggirakan fitur yang tidak signifikan yaitu kolom original review teks yang berisi ulasan pengguna tanpa perproses fitur review yang berisi tergabungan teks dari judul dan ulasan pengguna yang akan diperproses dan target feedback yang berisi ulasan tersebut merekomendasikan produk atau tidak setelah itu emoticon yang biasa digunakan dalam ulasan harus diubah menjadi arti kata dari emoticon tersebut karena pada tahap perproses akan menghilangkan spesial karakter padahal emoticon termasuk ciri penting untuk melakukan klasifikasi rekomendasi selanjutnya adalah tahap perproses data di mana data-data yang mentah akan diolah menjadi data berkualitas tahap pertama yang dilakukan dalam perproses adalah cash folding di mana semua huruf yang merupakan huruf kapital akan diubah menjadi huruf kecil sehingga som yang dibentuk dengan huruf kapital semua akan berubah menjadi som yang dibentuk dengan huruf kecil semua dalam penelitian kami cash folding diimplementasikan dengan menggunakan lower function selanjutnya adalah tahap tokenization di mana setiap kalimat ulasan akan diubah ke dalam bentuk array of words sehingga jika terdapat kalimat baju yang dijual sangat bagus akan berubah menjadi array yang indeks pertamanya berisi baju indeks keduanya berisi yang dan seterusnya sampai indeks terakhir yang berisi bagus dalam penelitian kami tokenization diimplementasikan dengan menggunakan word tokenized dari library natural language toolkit selanjutnya adalah tahap non-alphabet removal sehingga noise yang merupakan huruf-huruf seperti dikit angka ataupun special character akan dihilangkan dalam kalimat ulasan jika dilihat dalam contoh sesudah removal emoticon tanda koma dan angka 28 yang sebelumnya ada dihilangkan dalam penelitian kami non-alphabet removal diimplementasikan dengan menggunakan fungsi is alpha dan regress yang mengubah karakter non-alphabetic atau dikit angka menjadi spasi selanjutnya adalah tahap word filtering di mana kata-kata yang bisa diunakan dalam suatu kalimat akan dihilangkan sehingga kata oleh dan kata pada yang merupakan kata sambung akan dihilangkan setelah proses filtering word filtering diimplementasikan dengan menggunakan label natural language toolkit untuk mendapatkan list kata-kata yang biasanya digunakan dalam bahasa inggris karena kata note merupakan suatu ciri penting yang seharusnya mendadakan suatu produk tidak direkomendasikan maka kata note dihilangkan dalam list setelah itu setiap kata dalam ulasan diperiksa apakah termasuk ke dalam list tersebut atau tidak jika iya maka kata tersebut akan dihilangkan dalam ulasan selanjutnya adalah tahap correction di mana kata-kata yang salah ketik dikoreksi ke dalam bentuk bagunya tapi ini sangat penting agar dua kata yang sebenarnya memiliki arti yang sama tidak dianggap sebagai dua ciri yang berbeda oleh mesin akibat salah pengetikan correction diimplementasikan dengan berkata model speller dan spell checker untuk mengoreksi setiap kata dalam ulasan dua model tersebut digunakan karena ada beberapa kata yang tidak dapat dikoreksi oleh speller tetapi dapat dikoreksi oleh spell checker begitu juga sebaliknya selanjutnya adalah tab stemming di mana imbuhan seperti awalan dan akhiran akan dihilangkan dalam setiap kata ulasan sehingga diperkenalkan akan berubah menjadi kenal according dia akan berubah menjadi accord dan seterusnya sama seperti sebelumnya tapi ini sangat penting agar dua kata yang sebenarnya memiliki arti yang sama tiap dianggap sebagai dua ciri yang berbeda oleh mesin akibat perbedaan imbuhan stemming diimplementasikan dengan menggunakan snowball stemmer dari reberi natural language sulkit snowball stemmer dapat menghilangkan dua akhiran sekaligus sehingga according-nya sebelumnya dapat diubah dengan benar menjadi accord tidak seperti porter stemmer yang mengubah according-nya menjadi according selanjutnya adalah tahap data splitting untuk membagi data menjadi dua jenis data yaitu data latih dan data uji akan tetapi sebelum membagi data terdapat masalah imbalance data set dalam data frame dimana jumlah data dengan target recommended 4 kali lebih banyak dari data not recommended hal ini dapat memilihkan model menjadi overbeating dimana model akan cenderung memperindik sesuatu data menjadi recommended karena terlalu banyak dilatih dengan data recommended oleh sebab itu akan dipisahkan terlebih dahulu data dengan target recommended dan not recommended ke dalam dua data frame yang berbeda kemudian data frame recommended diajak urutan data di dalamnya dengan menggunakan shuffle lalu mengambil hanya 5000 data dari data frame recommended tersebut dengan menggunakan head function dengan parameter 5000 selanjutnya data frame recommended dan not recommended digabungkan kembali dengan menggunakan function append hasilnya data set telah seimbang dengan selesai antara kedua data target kurang dari 1000 selanjutnya data set akan dibagi menjadi data latih dan data uji dengan menggunakan trend test split dimana data latih 90% dan data uji 30% dari keseluruhan data hasilnya ditampung dalam variable x yang merupakan atribut dari jenis data dan variable y yang merupakan target dari jenis data selanjutnya selanjutnya adalah tahap data visualization dibayar setiap ciri penting dalam setiap jenis data akan divisualisasikan word cloud memvisualisikan suatu kata penting berdasarkan ukuran dari kata tersebut sehingga semakin besar ukurannya maka semakin besar frekuensi kata tersebut muncul dalam semua ulasan tujuan dari data visualization ini adalah memastikan data sebeting telah membagi ciri penting dalam setiap jenis data secara merata lalu hasil word cloud pada data latih dan data uji dapat dilihat bahwa pembagian data splitting telah merata karena visualisasi word cloud tidak menunjukkan banyak frekuensi dari setiap ciri penting maka dikurangan practice yang dapat menunjukkan hal tersebut berdasarkan hasil dari common words pada practice dapat lebih dipastikan bahwa pembagian data splitting telah merata karena urutan naik dari ciri penting pada data latih dan data uji telah sabar selanjutnya adalah pembentukan model multinomial life bias atau MNB karena mesin hanya dapat mengolah data numerik maka ulasan pengguna perlu difektorisasi terlebih dahulu dengan menggunakan fitur extraction method seperti convectorizer dan TVDF transponer fitur extraction method dipipeline dengan model AMD agar dapat dioptimasi parameternya secara bersamaan setelah itu dideklarasikan kombinasi parameter yang akan diseleksi Ngram merupakan gabungan dari N kata untuk vocabulary dari fitur extraction method sehingga jika N1 berarti unigram yang merupakan gabungan dari 1 kata jika 2 berarti bigram yang merupakan gabungan dari 3 kata dan jika 3 berarti trigram yang merupakan gabungan dari 3 kata 1,36 Ngram merupakan gabungan antara unigram bigram dan trigram untuk vocabulary min DF menunjukkan minimum frekuensi suatu ciri dapat masuk ke dalam vocabulary max DF menunjukkan maksimum frekuensi suatu ciri dapat masuk ke dalam vocabulary dan norm merupakan jenis normasasi yang digunakan oleh TFI-DF Transformer. Selanjutnya, dilakukan optimasi parameter dengan menggunakan grid-sert CV. Karena parameter scoring berisi akurasi, maka dicari kombinasi parameter untuk model pipeline yang dapat menghasilkan akurasi terbaik. Karena parameter CV-95, maka terdapat 5 iterasi untuk setiap kombinasi parameter yang diseleksi, di mana setiap iterasi menggunakan bagian data yang berbeda-beda untuk memvalidasi model berakurasi baik pada setiap bagian data. Setelah itu, model grid-sert CV dilatih dengan menggunakan atribut dan target dari data latih. Setelah selesai, model grid-sert CV akan menampung model dengan kombinasi parameter terbaik. Selanjutnya, model terbaik tersebut memprediksi atribut dari data uji untuk dievaluasi. Selanjutnya, model dievaluasi dengan menggunakan Corruption Matrix and Classification Report dengan membandingkan target aktual dari data dan target dari prediksi model. Hasilnya adalah, model memiliki akurasi sebesar 87,84%, serta nilai precision, recall, dan F1 score untuk setiap target di atas sama kelima persen. Topik Modeling with K-Means Pada tahap pertama dari Topik Modeling with K-Means ini, harus membuat fungsi Remove Shortwords dahulu. Remove Shortwords ini untuk menyeleksi kata-kata dalam putaran pelanggan yang memiliki panjang huruf kurang dari 4. Kenapa harus kurang dari 4? Karena kata-kata yang kurang dari 4 ini tidak cocok untuk menjadi topik kemungkinan besar, karena itu harus difilter dahulu. Nah, setelah seleksi kata-kata tersebut, kata-kata yang tersisa akan dikonversi ke dalam vektor kata-kata menggunakan TF-IDF Vectorizer, yang berbeda dengan Count Vectorizer. TF-IDF Vectorizer ini akan mengkonversi frekuensi dari kata tersebut ke dalam bentuk probabilitas. Nah, nanti banyak fitur yang dihasilkan juga dibatasi 1000 dengan parameter max underscore features 1000, agar 1000 most common words saja yang dapat dijadikan sebagai suatu topik. Nah, setelah dapat 1000 topik ini, harus dicari 4 topik yang benar-benar trending, yang top. Karena itu akan kita reduksi melalui Trunkated SVD. Trunkated SVD ini akan mereduksi dimensi topik menjadi 4 dengan mengisi parameter dalam Trunkated SVD and components sama dengan 4. Dan, algoritma yang digunakan dalam reduksi dimensi topik tersebut adalah randomized, agar dari 1000 topik tersebut diseleksi secara ajak dan tidak berurutan. Setelah itu, Trunkated SVD disesuaikan atau ditraining dengan 1000 hasil tipikal topik faktorisasi dari TF-IDF untuk melakukan dekomposisi matrix. Nanti, dimensi dari topik direduksi menjadi 4 dalam bentuk SVD matrix. Menggunakan Print Topics, kita bisa melihat 4 topik yang dipilih oleh algoritmanya. Nah, setelah melihat hasil 4 topik tersebut, maka topik-topik trending telah didapatkan dan 1000 data topik trending tersebut dapat diteransformasikan ke dalam 5 topik tersebut dengan menggunakan Fit Underscore Transform oleh Trunkated SVD. Setelah mendapat 4 topik trending tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melakukan klasterisasi setiap teks ulasan pelanggan terhadap 4 topik trending menggunakan K-Means Clustering. Karena banyak topik trending ada 4, maka dalam klaster K-Means pun juga harus mengisi parameter klasternya yaitu n underscore klaster 4. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menyesuaikan K-Means dengan data-data setiap ulasan yang telah direduksi. Untuk mereduksi dimensi dari datanya menjadi 2, menggunakan TSNI agar dapat divisualisasikan pada langkah selanjutnya, di mana reduksi dimensi ini dilakukan dengan mengisi parameter TSNI dengan n components 2. Nah, setelah membentuk model TSNI ini disesuaikan dengan data-data setiap ulasan tersebut untuk bisa mentransformasikan data-data menjadi 2 dimensi saja agar visualisasi secara 2 dimensi pada tahap selanjutnya. Nah, berikut adalah tahap klastering visualization. Dengan menggunakan C-Born, hasil klasterisasi setiap ulasan atau titik data tersebut terhadap 4 topik trending yang telah diseleksi dapat divisualisasikan dalam scatter plot 2 dimensi. Nah, di mana dalam scatter plot ini aksis X-nya diisi dengan dimensi pertama yaitu reduksi dimensi TSNI. Nah, aksis Y-nya diisi dengan dimensi kedua yaitu reduksi dimensi TSNI yang keduanya. Hue diisi berdasarkan hasil klasterisasi label oleh K-Means terhadap setiap data ulasan agar dalam visualisasi dapat terlihat hasil klasterisasi dengan menggunakan warna yang berbeda. Setelah model dibuat, sekarang waktunya untuk evaluasi modelnya. Kita bisa mengevaluasi hadil sil model K-Means tersebut dengan melihat beberapa ulasan pengguna yang asli masuk ke dalam topik trending yang mana. Nah, mari kita lihat. Pada tahap ini, kita bisa lihat topik trending yang diseleksi topik keempat membahas tentang topik mengenai ukuran pakaian yang kecil dalam ulasan. Ketika dicetak beberapa ulasan diantaranya, dapat dilihat bahwa 4 dari 5 ulasan tersebut memang membahas mengenai ukuran pakaian yang kecil di mana ulasan-ulasan tersebut mengandung kata-kata seperti small, petit, dan lain-lain. Sehingga klasterisasi oleh topik trending K-Means ini dapat disimbulkan cukup akurat walaupun tidak ada label actualnya dalam dataset. Dilakukan juga validasi internal menggunakan silhouette coefficient untuk melakukan validasi terhadap hasil klasterisasi. Nah, hasil dari silhouette score tersebut adalah 0,2689 yang menunjukkan bahwa model tersebut berhasil melakukan klasterisasi topik dengan cukup baik, di mana silhouette coefficient yang bernilai positif menunjukkan bahwa konfigurasi klasterisasi telah sesuai. Akan tetapi, karena nilai silhouette coefficient berada dalam range 0,26 hingga 0,5, maka klasterisasi topik memiliki struktur yang masih lemah. Berikut adalah tahap Customer Recommendation Implementation. Pada tahap ini ada 4 sub-tahap yaitu Remove Insignificant Features, Grouping, Count Recommended Values, dan Filtering. Pertama adalah tahap Remove Insignificant Features di mana ditentukan Maximum dan Minimum Age dari range age yang ada pada customer-customer yang memberikan review. Dengan menggunakan fitur cut pada library pandas, kita bisa mengkategorikan umur rentang-rentang umur-umur, di mana rentang umur 10-20, 20-30, sampai 90 hingga 100 dikategorikan untuk ditampung pada fitur baru yaitu age range. Nah, dari fitur baru ini, kita akan selanjutnya menggiatkan fitur-fitur yang tidak digunakan untuk mengetahui jenis pakaian, sehingga akan dibentuk satu data frame baru yang hanya menampung fitur age range sebagai rentang umur pelanggan, class name sebagai jenis pakaian yang diberikan ulasan oleh pelanggan, dan recommended.ind sebagai penentu suatu pelanggan merekomendasikan produk atau tidak berdasarkan ulasan yang diberi. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan berdasarkan rentang umur dan jenis pakaian yang dibeli oleh pelanggan-pelanggan dalam rentang umur tersebut. Nah, artinya sekarang harus membuat pasangan-pasangan antara rentang umur dan jenis pakaian tertentu. Setelah terbentuk pasangannya, dihitung dalam dataset berapa row data dengan pasangan tersebut yang fitur recommended IND-nya berisi 1 atau recommended. Sehingga hasil dari hal ini dapat diketahui untuk setiap pasangan rentang umur dan jenis pakaian yang direkomendasikan jenis pakaian pada rentang umur tersebut ada berapa banyak. Nah, pada kesimpulannya, dengan menggunakan model multinomial NAVE-based NAVE-based dapat diimplementasikan untuk klasifikasi ulasan dengan akurasi 87,84% dan untuk model K-means dapat diimplementasikan untuk mengklasterisasi topik trending dengan dalam ulasan pelanggan serta rekomendasi melalui library pandas hasil klasifikasi ulasan pelanggan dapat diolah untuk rekomendasi jenis-jenis pakaian yang sesuai untuk pelanggan-pelanggannya. Hal ini menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian dari pembuatan model ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.